Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk orang Islam, jima atau berhubungan badan bukan hanya sekedar bersenang-senang Tapi juga sebagai ladang yang bisa berbuah pahala Dengan catatan, hanya dilakukan dengan pasangan yang sah secara syari Dan bercerita berbagai hal tentang hubungan, memang tidak ada habisnya Penelitian para ilmuwan menunjukkan sebuah fakta Bahwa berhubungan sangat bermanfaat bagi kesehatan kita Meskipun bermanfaat, tetap saja porsinya harus tepat Jika terlalu banyak berhubungan, bisa berbahaya bagi kesehatan Berhubungan lebih dari 3 kali seminggu dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh Dan membuat kita rentan terhadap infeksi Selain hal itu, berhubungan juga baik dan bermanfaat untuk kesehatan Inilah 16 alasan mengapa berhubungan baik dan bermanfaat untuk kesehatan Yang pertama, keseimbangan antara kesehatan mental dan emosional dapat dipengaruhi oleh hubungan Dalam kasus depresi ringan, setelah Anda selesai berhubungan jima Otak melepaskan endorfin yang dapat menurunkan tingkat stres Anda Dan membawa perasaan yang bahagia Lalu yang kedua, untuk Anda para istri Berhubungan bisa menjadi perawatan kecantikan Saat berhubungan, tingkat estrogen pada tubuh istri meningkat 2 kali lipat Dan ini membuat rambut menjadi berkilau dan kulit menjadi lembut Lalu yang ketiga, menurut penelitian yang telah dilakukan Queen's University Selama 10 tahun pada seribu pria parubaya di Belfast, Irlandia menunjukkan Bahwa berhubungan secara teratur dapat meningkatkan umur manusia Mereka yang lebih sering orgasme memiliki angka kematian setengah dari orang yang kurang mengalami orgasme Hal ini mungkin saja disebabkan oleh tingkat hormon stres yang menurun setelah kita melakukan hubungan Lalu yang keempat, berkeringat pada saat berhubungan dapat membersihkan pori-pori kulit Membuat kulit lebih cerah dan mengurangi resiko pengembangan dermatitis Lalu yang kelima, berhubungan dapat bermanfaat untuk menurunkan berat badan Membakar semua lemak dan karbohidrat Hubungan jima bisa membakar sekitar 200 kalori Ini seperti berjalan 15 menit di treat meal Dan yang keenam, semakin aktif kehidupan hubungan Anda Maka Anda akan semakin terlihat menarik bagi pasangan Anda Aktivitas hubungan membuat tubuh melepaskan feromon Z kimia yang menarik lawan jenis Setelah itu yang ketujuh Perhubungan dapat bermanfaat untuk mempertajam indera penciuman kita Setelah orgasme, peningkatan hormon prolaktin membuat sel-sel batang otak membentuk neuron baru Pada saraf pencium dan meningkatkan kemampuan penciuman seseorang Yang kedelapan, berhubungan juga dapat meredakan nyeri 10 kali lebih efektif dibandingkan obat penghilang rasa sakit Sebelum orgasme, kadar hormon oksitosin meningkat 5 kali Dan melepaskan endorfin Sakit mikir dan juga menghilangkan tekanan dalam pembuluh darah otak menurun Ketika kita melakukan hubungan Yang kesembilan, satu sesi hubungan yang baik Bisa menjadi obat yang baik bagi hidung tersumbat Anti-histaminik Alami yang membantu mengobati asma dan demam tinggi Yang kesepuluh adalah berhubungan secara teratur Menurunkan kadar kolesterol Menyeimbangkan rasio antara kolesterol baik dan kolesterol jahat Yang kesebelas adalah hormon yang dilepaskan saat kita melakukan hubungan sangat baik untuk laki-laki dan perempuan Hormon estrogen melindungi jantung seorang wanita Tetapi pada jangka panjang, dapat efisien juga melawan penyakit Alzheimer dan osteoporosis Sementara testosteron menguatkan tulang dan otot Yang kedua belas berhubungan tidak hanya menguntungkan bagi jantung saja Tetapi juga bagi sirkulasi darah, terutama di otak Karena denyut jantung dan pernapasan dalam meningkat Yang ketiga belas adalah aktivitas hubungan menurunkan resiko terkena pilak dan flu Berhubungan cuma 1-2 kali seminggu Dapat meningkatkan antibody imunoglobin A sebesar 30% Yang memaju sistem kekebalan tubuh Yang keempat belas adalah berhubungan dapat membuat kontrol kandung kemi menjadi baik Dapat memperkuat otot-otot panggul yang mengandalkan aliran urin Manfaat yang kelima belas Setelah orgasme kita menjadi mengantuk Ini adalah efek jima yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur Setelah orgasme, tubuh menjadi benar-benar santai Sehingga membuat kita tidurnya nyak Lalu manfaat yang terakhir Berhubungan dapat mengurangi resiko kanker Berbagai penelitian telah menunjukkan Bahwa frekuensi ejokulasi tinggi Dan aktivitas jima terkait dengan rendahnya resiko kanker Prostat di kemudian hari Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Perhubungan itu bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat Dan bermanfaat pula bagi wanita Oleh karena itu Rasulullah SAW sangatlah menyukai perkara ini Sebagaimana dalam sabdanya Dijadikan kecintaan bagiku dari dunia kalian Para wanita dan wawangian Hadis Iwayat Ahmad dan Anasai Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Wallahu'alam bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.